Unrivalet Medicine God Season 85 BAB 851 PERAYAAN BESAR Meskipun Longteng belum pernah ke Chaotik Devilsi sebelumnya, mendengar deskripsi sederhana Yeyuan, dia tahu bahwa tempat itu pasti memiliki sekelompok besar penjahat pembunuh dan jahat. Tempat semacam itu, para ahli mungkin berlimpah. Para ahli yang mampu bertahan di sana, kekuatan mereka pasti sangat luar biasa. Bahkan para jenius tanah suci agung itu mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Adapun tempat seperti itu, pasti ada sekelompok besar ahli dao mendalam rilem juga. Itu bahkan lebih tanpa berkata. Bahkan para seniman bela diri paseles rilem itu mungkin bukan orang-orang yang Yeyuan dapat dengan mudah melintasi alam untuk bertarung dengannya. Wilayah Valian Putih hanyalah salah satu daerah yang paling terpencil dari alam surgawi. Para seniman bela diri di sini, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tapi di Laut Setan Caotik, tempat semacam itu bisa dikatakan sebagai tempat di mana kekuatan besar rilem surgawi berkumpul. Keduanya tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama sekali. Oleh karena itu, perhatian Long Teng sama sekali tidak bisa dibenarkan. Yeyuan hanya tersenyum dan berkata, Jika aku bahkan tidak bisa menangani Laut Setan Caotik, pembalasan dendamku yang hebat tidak perlu dibalas lagi juga. Senior, yakinlah. Laut Setan-setan yang kacau, aku, Yeyuan, masih tidak akan terjadi dalam pandanganku. Luka senior tidak bisa ditunda. Hanya dengan pergi ke Laut Setan Caotik dapat diobati. Ekspresi Long Teng menjadi sedikit angker ketika ia berkata, hanya apa yang setan Laut Caotik miliki sehingga Anda bersikeras untuk pergi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Skanda Divine Stone Yeyuan dengan acu-ta'acu mengucapkan tiga kata tetapi membuat ekspresi Long Teng berubah secara drastis. Apa yang kamu katakan, Laut Iblis Caotik itu sebenarnya memiliki Skanda Divine Stone. Itu benar. Apa yang saya tahu saat ini? Di alam surgawi, hanya Laut Setan Caotik memiliki Skanda Divine Stone. Hanya Skanda Divine Stone dapat membantu senior untuk mengkonsolidasikan yayasan Anda dan memelihara esensi Anda, untuk memulihkan ke kondisi puncak Anda, Yey kata Yeyuan. Skanda Divine Stone adalah jenis barang menakjubkan yang sangat langka. Itu memiliki efek bergizi yang sangat besar terhadap jiwa surgawi, roh kurba, roh artefak, jenis-jenis kehidupan ini. Karena Long Teng adalah roh artefak, Yeyuan tidak memiliki cara untuk memperbaiki pil obat sama sekali. Hanya batu surgawi Skanda, yang merupakan semacam keajaiban langit dan bumi, yang bisa mengobati luka-lukanya. Long Teng melirik Yeyuan dengan ekspresi yang rumit, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini yang menghasilkan Skanda Divine Stone mungkin sangat berbahaya, kan? Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya terlalu berbahaya. Dan aku sudah tidak, masih ada kekuatan yang tersisa untuk mengendalikan pagoda Fast Heaven sekali lagi. Yeyuan hanya tersenyum ketika dia mendengar dan berkata, senior hanya harus peduli tentang pemulihan di tempat ini. Hal-hal lain, serahkan itu padaku. Selesai berbicara, pikiran Yeyuan bergerak, dan dia keluar dari pagoda surga luas secara langsung. Menonton tampilan Yeyuan yang berangkat, Long Teng sedikit bingung. Hanya setelah waktu yang lama dia memarahi sambil tersenyum, bocah nakal. Meskipun Yeyuan mewarisi Fast Heaven pagoda, untuk waktu yang lama, dia selalu memuji karakter Yeyuan. Oleh karena itu, Yeyuan sebenarnya tidak benar-benar mendapatkan banyak bantuan setelah mendapatkan pagoda Fast Heaven untuk waktu yang lama. Tanpanya, roh artefak ini, persetujuan, Yeyuan bahkan tidak bisa menemukan ruang rahasia ini. Tapi kali ini, Yeyuan memasuki boneyar tanpa melirik ke belakang, ingin membunuh Viengot Jialan, akhirnya membuat Long Teng sepenuhnya menerima Yeyuan. Periode waktu terakhir ini, sebuah insiden yang sangat besar terjadi di wilayah Valian Putih. Dewa suci Crimson Afterglow Holy Land, Tu Yu, benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Setelah mengasingkan diri selama 10 bulan, ia secara ajaib menerobos ke tingkat 2 Dao Mendalam. Insiden ini mengejutkan seluruh wilayah Valian Putih. Crimson Afterglow Holy Land dipenuhi dengan kegembiraan dari atas ke bawah. Udara menyedihkan yang menumpuk beberapa tahun ini langsung tersapu bersih. Enam dewa suci tanah suci lainnya semuanya mengeluarkan kartu ucapan untuk tanah suci Crimson Afterglow, yang ingin datang ke wilayah Valian Putih untuk menyampaikan permohonan kepada Tu Yu. Tak berdaya, Tu Anda hanya bisa menyelenggarakan upacara akbar untuk menyambut tamu dari seluruh penjuru. Tuan suci, Kenam dewa suci tanah suci semua sudah menunggu di aula besar, Chen Kin masuk dan berkata. Tu Anda melirik Chen Kin dan berkata, Huh, kau juga tahu bahwa terobosan keberuntunganku kali ini semua berkat Ye Yuan. Sekarang kehidupan dan kematian Ye Yuan tidak pasti, kami mengadakan beberapa upacara akbar di Crimson Afterglow. Saya tidak bisa melewati rintangan psikologis ini. Chen Kin berkata dengan tak berdaya, ini juga sesuatu yang tidak dapat membantu. Dewa suci menerobos ke tingkat kedua daum mendalam kali ini, tidak hanya kekuatan Anda berkuasa di wilayah Valian Putih, tetapi umur panjang Anda juga meningkat beberapa ratus tahun kehabisan udara. Meskipun ke-6 dewa suci tanah suci besar tidak mengatakannya secara eksplisit, agar mereka datang secara pribadi untuk memberi selamat, mereka sudah menyatakan niat mereka untuk tunduk. Jika kita tidak menerimanya, itu akan menjadi membuat semua orang panik. Adapun Ye Yuan, bawahan ini juga berharap agar dia kembali dengan selamat dan sehat segera. Tapi masalahnya jelas sudah bukan apa yang bisa kita sodorkan. Meskipun begitu, aku terus merasa seperti aku berhutang banyak pada Ye Yuan dalam hatiku, kata Tuyuh sambil menghela nafas. Berbicara tentang utang, itu bukan masalah hanya dewa suci saja. Seluruh Crimson Afterglow semuanya berhutang terlalu banyak padanya, kata Chen Kin Tan Padaya. Itu pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi katakan sebelumnya ketika memberi Tuyuh pil obat, ia berhutang budi pada Ye Yuan. Untuk dapat membuat keberadaan semacam ini berhutang budi, latar belakang Ye Yuan jelas tidak kecil. Karena itu, seluruh tanah suci Crimson Afterglow sebenarnya sangat malu sekarang, terutama Tuyuh. Dia merasa seperti berhutang banyak pada Ye Yuan, tapi dia tidak punya cara untuk membayar Ye Yuan apapun. Apalagi sekarang setelah satu tahun berlalu, dan tidak ada berita tentang Ye Yuan. Ini membuat Tuyuh merasa lebih takut dan tegang. Katakan, apakah kamu pikir Ye Yuan bisa kembali atau tidak? Tuyuh berkata, Chen Kin tidak bisa menahan tersedak, menganggupkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Menurut cara Huxi Yuan mengatakannya, Ye Yuan terluka sangat parah saat itu. Sekarang, sudah tidak ada berita sepanjang tahun. Kemungkinan untuk bertahan hidup mungkin sudah sangat rendah. Pada akhirnya, Tuyuh menghela nafas panjang, tetapi dia masih pergi ke aula besar. Di aula besar, Crimson Afterglow mengorganisir perayaan akbar. Pasukan utama dan kecil wilayah putih Valian Praktis semua berkumpul di Crimson Afterglow, semua di sini untuk memucapkan selamat kepada Tuyuh. Selamat, Tuan Suci Tu. Melayang ke langit dalam satu ikatan kali ini dengan serius membuat orang kaget tanpa henti. Tuan Suci Tu memang bakat luar biasa. Di masa depan, Tanah Suci Menara Pengawal Cloud kita hanya akan mendengarkan perintah Crimson Afterglow. Crimson Afterglow memang layak menjadi veteran Tanah Suci dengan fondasi yang dalam. Tuan Suci Tu menerobos ke tingkat dua daumen dalam kali ini. Kamu harus merawat kami di masa depan. Yang berbicara adalah semua Dewa Suci. Para Dewa Suci ini selalu bersaing secara rahasia di antara mereka sendiri untuk melihat siapa yang bisa menjadi orang pertama yang menerobos ke alam tingkat tertinggi Dao tingkat kedua. Dan di antara mereka, usia Tuyuh adalah yang tertua. Harapannya secara alami juga yang paling suram. Beberapa tahun ini, selalu dikabarkan secara luas bahwa Tuyuh memasuki pengasingan tertutup, ingin terobosan ke level Dao-Dao mendalam, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tidak hanya orang-orang Crimson Afterglow sendiri meragukan Tuyuh, tetapi bahkan para Tuan Suci ini juga sangat curiga tentang situasi Tuyuh juga. Jika bukan karena usia Tuyuh menjadi yang tertua dan kekuatannya menjadi yang terkuat juga, mereka mungkin akan mengambil langkah lama untuk menyelidiki. Tapi sekarang, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa di antara ketujuh Dewa Suci, sebenarnya adalah Tuyuh yang adalah orang pertama yang menerobos ke alam tingkat tertinggi Dao tingkat kedua. Di depan orang-orang, Tuyuh secara alami tidak akan menampilkan emosi putus asa. Dia segera berkata dengan dingin, semua orang tidak harus sopan. Wilayah Valian Putih adalah daerah Valian Putih semua orang, bukan daerah Valian Putih pribadi saya, Tuyuh, pribadi. Wilayah Valian Putih kami milik bagian bawah laras. Keberadaan di alam surgawi, semua orang harus saling mendukung, seperti burung dari bulu. Ketika membuat komentar sopan dan tidak tulus, Tuyuh bahkan tidak mengedipkan matanya. Tetapi tepat pada saat ini, seseorang berteriak di atas suara di luar pintu, Tuan Muda kembali. Kak Tuan Muda Ye telah kembali. Ekspresi Tuyuh berubah, dan wajahnya segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat dia menghilang dari dalam ola besar dengan wus. Bab 852 Di jalan-jalan Crimson Afterglow, sekelompok orang berkerumun di sekitar seorang pria muda, semua sangat bersemangat. Tuan Muda, senang kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu, kami semua khawatir tentang kamu dalam satu tahun ini. Ya, Tuan Muda, Pena Tuawu kembali dan berkata bahwa situasimu sangat buruk. Kami semua khawatir mati. Keharapan masa depan Crimson Afterglow kita, tidak ada yang harus terjadi. Yi, Tuan Muda, kamu, 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 menerobos ke alam pencerahan surga. Orang bisa mengatakan bahwa para pemuda ini benar-benar membawa Ye Yuan menjadi seperti idola. Mereka sangat mengkhawatirkannya selama periode waktu ini. Meskipun waktu Ye Yuan menjadi Tuan Muda tidak lama, serangkaian metodenya masih membuat semua orang tunduk. Bahkan Wusi Yuan menyerah, apalagi sisanya. Selanjutnya, Raja Jiwa Bela Diri Dewa, penampilan Zong Zizen waktu sebelumnya membuat prestise Ye Yuan di hati anak muda naik ke ketinggian yang mustahil bahkan lebih. Untuk memiliki hubungan dengan keberadaan yang begitu menakutkan, Tuan Muda ini benar-benar luar biasa. Tuan Da mendapatkan sewa baru pada kehidupan dan menerobos ke alam tingkat kedua Dao Mendalam, orang-orang yang datang dari sekitar untuk memberikan penghormatan, ini semua terkait erat dengan Tuan Muda Ye Yuan. Jika tidak ada Ye Yuan, enam Raja Suci itu mungkin tidak akan ada di sini untuk memberi hormat tetapi mengirimkan pasukan untuk menyerang sebagai gantinya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar menerobos ke alam pencerahan surga, masing-masing dari mereka begitu tercengang sehingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Bukankah Huxi Yuan mengatakan bahwa Ye Yuan terluka parah dan hidupnya dalam bahaya kritis? Mengapa dia langsung menerobos ke alam pencerahan surga setelah setahun tidak muncul di depan umum? Realitas tampaknya sangat berbeda dari versi Penatua Wu. Ye Yuan melihat keraguan semua orang, tetapi berkata sambil tersenyum, apa yang Penatua Wu katakan benar, ketika dia pergi, aku memang diambang kematian. Tapi kemudian, aku mendapatkan keberuntungan. Tidak hanya luka-lukaku pulih sepenuhnya, aku bahkan menembus alam kultivasi secara berurutan. Huxi Yuan berselisih dengan Ye Yuan, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Crimson Afterglow. Anak-anak muda ini memiliki keraguan, itu masuk akal. Pada kenyataannya, Wu Xiyuan juga menderita skeptisisme yang cukup besar dalam satu tahun ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Boneyard. Bahkan ada orang yang curiga apakah Wu Xiyuan melakukan pukulan ganas terhadap Tuan Muda. Tetapi Dewa Suci tampaknya tidak melihat masalah ini secara berlebihan. Dalam satu tahun ini, Wu Xiyuan terus-menerus tinggal di pengasingan di rumahnya sendiri dan jarang keluar. Dia sendiri bertahan dengan tekanan yang luar biasa juga. Jika bukan karena Wang Zan mendukung Wu Xiyuan dengan sungguh-sungguh, mungkin bahkan Tuanda juga tidak akan percaya pada Wu Xiyuan. Berkat Ye Yuan, Wang Zan juga kembali hidup-hidup kali ini. Dan Wang Zan ini adalah orang kepercayaan tepercaya Penatua Chen Kin. Ye Yuan, kamu, senang sekali kamu kembali. Sesosok muncul, Tu Yu mengungkapkan sosoknya, penampilannya sangat gelisah. Ye Yuan kembali dengan selamat, sebuah batu besar di hatinya akhirnya mendarat di tanah. Melihat Tu Yu muncul, yang lain semua membungkuk, lalu mundur berturut-turut. Orang-orang Crimson Afterglow semuanya mengerti mengapa Tu Yu akan sangat gelisah. Ye Yuan tersenyum ketika dia menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat kepada Dewa Suci karena telah menembus ke tingkat dua dao mendalam. Anak-anak muda itu berbincang dalam percakapan, Ye Yuan juga menemukan apa yang terjadi di Crimson Afterglow hari ini. Bagi Tu Yu untuk dapat menembus ke tingkat kedua dao rilem-rilem menunjukkan bahwa Song Zizhen sudah datang sebelumnya. Tu Yu awalnya puncak dao tingkat pertama mendalam. Kecuali, dia selalu terjebak di kemacetan ini dan tidak bisa menerobos. Secara proporsional dengan kesulitan pemurnian, efek obat pil sembilan yang memulihkan juga sangat kuat. Tu Anda menerobos ke dao tingkat kedua mendalam berada dalam harapan Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak berharap bahwa dia benar-benar akan pergi selama satu tahun. Apa yang ada untuk memberi selamat? Kesempatan yang lebih besar dan menyenangkan tidak bisa menandingi kembalimu dengan selamat juga. Tu Yu naik dengan gelisah untuk menarik Ye Yuan ke dalam pelukannya, agak seperti teman lama yang belum bertemu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, para dewa suci lainnya juga mengikuti di luar. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka dengan takjub. Hubungan antara Tuan Suci dan Tuan Muda dapat dikatakan sebagai hubungan antara seorang guru dan seorang murid juga. Tetapi tidak akan pernah ada dewa suci dengan sikap seperti itu terhadap Tuan Muda. Seng Jun yang mengikuti di belakang Cloud Watchtower Holy Lord agaknya memahami adegan ini. Dia telah menyaksikan sebelum metode Ye Yuan di bawah tanah. Dia yakin bahwa bahkan jika Tuan Suci ini hadir, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya sejauh tingkat Ye Yuan juga. Lebih jauh lagi, mendengar berita tentang Tu Yu yang menerobos ke alam tingkat tertinggi Dao tingkat kedua, reaksi pertama Seng Jun adalah ada hubungannya dengan Ye Yuan. Ini hanya semacam intuisi. Seng Jun juga tidak bisa mengatakan alasannya. Tu Yu selalu mengumumkan bahwa dia berada di pengasingan untuk menyerang Dao tingkat kedua beberapa tahun ini, tetapi dia tidak pernah berhasil selama ini. Sekarang, Ye Yuan baru saja menjadi Tuan Muda dan Tu Yu berhasil menerobos. Ini agak terlalu kebetulan juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan Dewa Suci? Kamu adalah tulang punggung Crimson Afterglow. Sekarang setelah kamu menerobos ke Dao level kedua, Crimson Afterglow Holy Land setidaknya memiliki beberapa ratus tahun kejayaan. Ini adalah acara tingkat pertama yang mengembirakan untuk Crimson Afterglow kami. Posisi Ye Yuan dalam hati Tu Yu sudah lama bukan seperti apa yang bisa diringkas oleh Tuan Muda. Tapi protagonis hari ini adalah Tu Yu. Ye Yuan jelas tidak akan menjadi penyerang gerbang dan merebut tempat Tuan Rumah. Selanjutnya, dia akan pergi segera setelah itu. Kembali saat ini terutama masih untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia tidak berharap kebetulan bertemu dengan perayaan besar. Haha, Kaisar ini memiliki terlalu banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Mari kita mengobrol baik-baik nanti. Ada banyak tamu yang hadir hari ini, jadi jangan abaikan mereka, kata Tu Yu. Tu Yu secara alami memiliki perut penuh kata-kata yang ingin dia katakan kepada Ye Yuan. Tetapi kata-kata ini tidak tepat untuk diucapkan secara eksplisit di depan orang, jadi dia hanya bisa menahannya juga. Ketika para Dewa Suci itu melihat penampilan gembira Tu Yu, masing-masing dan setiap ekspresi mereka menjadi redup. Memasuki Boneyard kali ini, enam dari tujuh Tuan Muda Tanah Suci Agung musnah sekaligus. Hanya Seng Jun saja yang kembali. Ini membuat hati mereka kacau. Untuk dapat menjadi Tuan Muda, masing-masing dari mereka bergantung pada banyak sumber daya dari Tanah Suci. Para Dewa Suci pastinya juga mengeluarkan upaya yang sungguh-sungguh. Kehilangan semuanya sekaligus, sulit bagi mereka untuk menghindari perasaan tertekan di hati mereka. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah selang waktu satu tahun, Ye Yuan benar-benar selamat secara ajaib. Itu menyentuh tempat sakit mereka tiba-tiba. Tuan-tuan, hari ini, Crimson Afterglow saya diberkati dengan dua acara yang mengembirakan pada saat yang sama. Kaisar ini sangat bahagia. Semua orang, datang ke Ola Besar. Eh tidak akan kembali tanpa mabuk. Tu Yu berkata dengan gagah berani. Melihat Ye Yuan kembali dengan selamat, dia terlalu bahagia di dalam hatinya. Adapun perilakunya saat ini, itu sangat berbeda dari bagaimana dia biasanya bertindak. Para dewa suci ini semuanya cerdas dan lihai serta secara alami merasakan sesuatu yang berbeda. Mengenai Tuan Muda Crimson Afterglow yang baru naik ini, mereka semua melemparkan tatapan ingin tahu. Ketika dia melewati Seng Jun, Seng Jun juga berkata dengan ekspresi ceria, Saudara Ye dapat kembali dengan selamat, Seng ini senang dari lubuk hati saya. Saya hanya tidak berharap bahwa Saudara Ye mendapat untung dari kemalangan. Kali ini dan benar-benar menerobos ke alam pencerahan surga. Ketika Seng Jun melihat Ye Yuan, dia juga sangat terkejut. Memiliki jiwa surgawi yang dicincang oleh Vien Got Jialan, tidak hanya luka Ye Yuan pulih sepenuhnya, ia bahkan menembus bidang kultivasi utama dalam waktu satu tahun. Ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Ye Yuan melirik Seng Jun dengan makna yang dalam dan berkata sambil tersenyum, waktu tidak menunggu siapapun, Broter Seng juga harus bangkit. Mungkin suatu hari ketika alam surgawi dilemparkan ke dalam kekacauan, saya masih harus mengandalkan kekuatan Saudara Seng. Hati Seng Jun menjadi dingin, langsung merasakan tekanan yang lebih besar. Kekuatan roh jahat itu sudah tertanam dalam benaknya. Jika Vien Got Jialan benar-benar bisa pulih ke kekuatan puncaknya, itu benar-benar akan menjadi bencana besar bagi alam surgawi. Bab 853 Apa? Kamu? Kamu ingin pergi ke Caotik Devilsi? Setelah perayaan besar, Tuyuh menyeret Ye Yuan ke kamar tersembunyi tanpa menunda untuk melakukan percakapan. Tapi kata-kata yang dilontarkan Ye Yuan membuat Tuyuh ketakutan. Ya, aku punya hal-hal penting dan harus melakukan perjalanan ke Laut Setan Caotik. Ye Yuan menganggup dan berkata, Tapi-tapi, Ye Yuan tiba-tiba menyebutkan bahwa itu dia ingin pergi secara menyeluruh melemparkan tempo Tuyuh ke dalam kebingungan. Dia sebenarnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Hanya setelah berpikir untuk waktu yang lama, apakah Tuyuh berkata, kalau begitu, apakah Anda masih akan kembali? Saat ini, Tuyuh sudah menyadari bahwa Crimson Afterglow, kuil ini, terlalu kecil, dan tidak bisa menampung Ye Yuan, dewa yang hebat. Hanya saja Tuyuh tidak pernah menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. Ye Yuan secara alami menyadari kekhawatiran Tuyuh dan berkata sambil tersenyum, Yakinlah, dewa. Tidak peduli kemana aku pergi, aku akan selalu menjadi tuan muda Crimson Afterglow. Tapi aku mungkin tidak bisa kembali sebentar. Kalimat ini mewakili janji Ye Yuan untuk Tuyuh. Ketika Ye Yuan melonjak di masa depan, dia benar-benar akan menarik Crimson Afterglow Holy Land. Hanya saja sekarang, Ye Yuan tidak bisa tinggal di Crimson Afterglow lagi. Ye Yuan membawa terlalu banyak barang di pundaknya. Dia punya banyak hal untuk dilakukan. Crimson Afterglow yang sangat kecil bukanlah panggungnya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Tuyuh menjadi rumit. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, sejak dewa itu muncul, aku tahu bahwa kamu akan pergi cepat atau lambat suatu hari. Tapi jangan berharap bahwa itu begitu cepat. Karena pikiranmu sudah bulat, aku tidak akan menahan Anda lagi. Kehidupan saya ini diberikan oleh Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Itu tidak benar, Tuan Suci. Landasan Crimson Afterglow, kolam esensi tetes kuno desolate, dihancurkan olehku. Ye Yuan dicekam ketakutan. Hanya 99 musim semi yang kecil yang memulihkan pil, Dewa Suci tidak perlu khawatir tentang itu, kata Ye Yuan. Nilai tulang naga purba jauh di atas nilai pil 9 sembuh musim semi yang memulihkan. Signifikansinya untuk Ye Yuan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan 9 musim semi sembuh pil pemulihan. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Ye Yuan memanfaatkan bantuan sebesar ini untuk membuat Raja Bela Diri Jiwa-jiwa dari 10 Raja Surgawi yang besar, Zong Zizen, mengambil tindakan untuk memperbaiki pil pemulihan 9 musim semi ini. Temukan novel resmi di, Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, Silakan klik untuk mengunjungi. Ye Yuan bisa merasakan bahwa Tuyuh benar-benar berencana untuk merawatnya sebagai penerusnya, jadi dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Crimson Afterglow juga. Tapi Tuyuh menggelengkan kepalanya dan berkata, arti penting kolam esensi tetes kuno yang desolate sebenarnya sudah tidak bagus untuk Crimson Afterglow. Kalau tidak, kita tidak akan terus menurun juga. Ayah Nenek, jenius yang tak ada bandingannya, tidak begitu mudah muncul. Anda bisa berjalan ke tingkat ketujuh dari pull grip esens kuno desolate sudah merupakan keajaiban bagi Crimson Afterglow. Pull esensi tetes kuno desolate bagus, tapi tidak semua orang bisa berjalan ke wilayah tingkat ketujuh. Kecuali bahwa kali ini, Crimson Afterglow benar-benar menghasilkan beberapa anakan halus. Terutama Ye Yuan, dia benar-benar berjalan ke tingkat akhir. Ini sudah mengikat dengan catatan Forevater. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Yuan menerobos ke alam Raja Surgawi tidak ada masalah sama sekali. Orang harus tahu bahwa Nenek Moyang adalah keberadaan yang sebanding dengan sepuluh Raja Surgawi Agung. Kekuatannya tak terduga. Selain itu, tidak peduli aspek mana yang dilihat, bakat Ye Yuan sangat menakutkan. Prestasi masa depannya mungkin tidak lebih rendah dari Forevater. Oh, benar, dengan temperamen orang itu, melihat bahwa aku tidak ada di Crimson Afterglow, dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk membuat penampilan. Bagaimana kamu mendeteksi keberadaan orang itu? Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Hati Tuyuh sedikit khawatir. Nada bicara Ye Yuan ketika berbicara sangat santai seperti dia adalah teman lama dengan Tuan itu. Tuyuh lihai dengan usia dan secara alami bisa mengatakan bahwa Ye Yuan tidak terlihat. Tapi ini tanpa sadar membuatnya menjadi lebih ingin tahu, orang seperti apa Ye Ye, untuk benar-benar bisa berteman dengan keberadaan seperti itu. Seseorang yang tidak bisa memikirkan kota Fastsun, tidak peduli bagaimana seseorang memeras kepala mereka, dia bukan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi biasa juga. Melihat Ye Yuan bertanya, Tuyuh tentu tidak akan menyembunyikannya juga, menceritakan kembali situasi yang terjadi hari itu. Ye Yuan mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia tidak berpikir bahwa masih ada hal seperti itu di antara ini. Ini benar-benar kecelakaan yang timbul dari banyak sebab. Kalau tidak, ketika dia kembali sekarang, Crimson Afterglow mungkin sudah menjadi gurun. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelah acara juga. Ye Yuan benar-benar tidak berharap bahwa Zhou Yan benar-benar menolak untuk menyerah pada desain jahatnya, dan dia bahkan datang ke Crimson Afterglow Holy Land. Sepertinya tidak mengajarinya sedikit pelajaran, orang ini akan benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ekspresi Ye Yuan gelap seperti air. Aura mengerikan memancarkan sangat alami. Tu Anda tidak bisa menahan diri sedikit terkejut ketika dia melihat situasi. Ye Yuan jelas hanya alam pencerahan surga, tapi dia benar-benar memunculkan perasaan takut terhadap aura Ye Yuan. Sepertinya setelah keluar dari caotik Devil Sea, aku harus mampir ke kota Fastsun. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Tu Yu terdiam ketika mendengar itu. Kota Fastsun adalah tanah suci peringkat satu dengan fondasi yang dalam. Hanya pembangkit tenaga Divine King cukup sedikit. Bahkan jika bakat Ye Yuan mengejutkan dan dia sudah menjadi seniman bela diri paseles rilem setelah keluar dari caotik Devil Sea, itu tidak mungkin untuk berurusan dengan kota Fastsun juga, kan? Tapi memikirkan bagaimana Ye Yuan tahu dewa itu, Tu Yu melepaskan kekhawatirannya juga. Selama dia memanggil dewa itu, mungkin Fastsun City benar-benar tidak akan berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang cermat, kan? Keesokan paginya, di depan arai transmisi skala besar Crimson Afterglow Holy Land, datang selusin angka. Mereka semua di sini untuk mengirim Ye Yuan pergi. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan pergi tepat setelah kamu kembali. Seng ini masih berencana menemukanmu untuk menikmati secangkir anggur dan mengobrol dengan baik. Sepertinya tidak ada kesempatan. Setan caotik setan laut berbeda dari wilayah Falian Putih. Saudara Ye harus berhati-hati di mana-mana, Seng Jun menggenggam tangannya dan berkata. Ye Yuan tersenyum ketika berkata, yakinlah, Broter Seng, Ye ini secara alami sadar. Broter Seng memahami kebenaran suatu penyebab. Di masa depan, pencapaian Anda pasti tidak terbatas. Wilayah Falian Putih ini terlalu kecil. Jika ada kesempatan, yang terbaik untuk keluar dan berjalan-jalan lagi. Memasuki boneyard kali ini, kinerja Seng Jun membuat mata Ye Yuan berbinar. Umat manusia memiliki populasi yang sangat besar tetapi berada dalam kondisi perpecahan. Orang-orang dengan keberanian dan layak seperti Seng Jun benar-benar tidak banyak. Sekarang karena arus bawah alam surgawi melonjak dan Viengot Jialan muncul, itu justru periode kesulitan. Orang-orang seperti Seng Jun, secara alami semakin meriah. Seng Jun tersenyum dan berkata, Broter Ye memiliki pemikiran yang sama dengan Seng ini. Bahkan jika Broter Ye tidak mengatakannya, Seng ini berencana untuk pergi keluar dan berjalan-jalan dalam waktu dekat juga. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan botol kecil, dan melemparkannya ke Seng Jun ketika dia berkata, ini adalah pil Dharma Wot yang kamu sempurnakan kemarin malam. Aku percaya itu akan sangat membantu Broter Seng. Seluruh tubuh Seng Jun gemetar saat menerima Dharma Wot pil di tangan Ye Yuan dengan tak percaya. Ini, ini benar-benar pil kebon Dharma. Seng ini telah lama mendengar nama pil Dharma kata, tetapi tidak ada seorang pun di White Valiant Region yang dapat memperbaiki pil ini. Tidak berharap bahwa Broter Ye benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Seng Jun kagum. Dharma Wot pil adalah pil obat yang membantu terobosan pil obat alam surga pencerahan ke alam paseles. Meskipun itu adalah pil obat tier 7, itu sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan pusat kekuatan alkimia yang mulia Cloud Watchtower Holy Land tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Seng Jun tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan waktu malam untuk menyuling pil kebon Dharma. Mengenai kekuatan bela diri Ye Yuan, Seng Jun memiliki pemahaman yang jelas sejak lama. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki pencapaian alkimia yang menantang surga. Huhu, Dharma Wot pil tidak dianggap sebagai pil obat yang luar biasa. Tidak sulit bagi kamu untuk memurnikan ini. Baiklah, terima kasih banyak telah datang untuk mengirimku pergi, semuanya. Mari kita bertemu lagi jika takdir menginginkannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bab 854 Kota Laut Yi adalah tanah suci peringkat empat wilayah Dinghe, dan Kota Laut Yi adalah kekuatan bawahan Down Heavenly Palace, salah satu dari delapan tanah suci super besar. Kota Laut Yi sangat makmur karena di beberapa daerah terdekat, hanya Kota Laut Yi yang memiliki jajaran transmisi jarak jauh super. Di alam surgawi, ingin melintasi beberapa wilayah utama untuk melakukan perjalanan, seseorang harus melewati jajaran transmisi super jarak jauh. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Seniman bela diri kemungkinan membutuhkan beberapa tahun, bahkan beberapa dekade untuk menyelesaikan perjalanan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk terbang. Tentu saja, jika kekuatan seseorang mencapai alam Raja Surgawi, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Wah, berhentilah mencari. ARAI transmisi super rusak. Ingin naik ke ARAI transmisi, pergi mengantri dan mendaftar di sana. Penjaga kota pencerahan surga tingkat ke-9 memarahi dan sama sekali tidak menghormati pemuda ini di depannya. Dan target yang dia caci maki adalah Ye Yuan yang datang jauh dari wilayah Valian Putih. Biaya yang diperlukan untuk membangun ARAI transmisi super adalah angka astronomi. Tempat-tempat seperti White Valian Region tidak memiliki kemampuan untuk membangun ARAI transmisi super sama sekali. Karena itu, agar Ye Yuan ingin pergi ke Caotik Devilsi, ia harus melewati tempat dengan jajaran transmisi super. ARAI super transmisi YC City mengarah ke sebuah kota besar di dekat Caotik Devilsi. Oleh karena itu, Ye Yuan datang ke kota Lautyi. Tidak hanya membangun ARAI transmisi super perlu biaya sejumlah besar sumber daya, bahkan diperlukan koalisi beberapa Kaisar RITR-9 sebelum bisa diselesaikan. Kota Lautyi secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Susunan transmisi ini dibantu oleh Down Heavenly Palace untuk dibangun bagi YC City untuk memperkuat kontrol atas beberapa wilayah utama di dekatnya. Tapi ketika Ye Yuan sampai ke YC City, ARAI transmisi rusak secara kebetulan. Apa yang membuat Ye Yuan tertekan adalah bahwa sekarang, sudah ada sekelompok besar seniman bela diri yang ditahan di kota Lautyi. Bahkan jika ARAI transmisi diperbaiki, jika Ye Yuan mengantri sesuai dengan protokol, itu akan membutuhkan waktu satu bulan sebelum dia bisa pergi juga. Lagi pula, ARAI transmisi super seperti ini, kristal esensi yang dibutuhkan untuk menghabiskan setiap waktu adalah sosok yang agak menakutkan. Susunan transmisi ini hanya dapat diaktifkan setiap tiga hari sekali. Setiap kali diaktifkan, itu hanya bisa mengangkut 300 orang. Ye Yuan membiasakan dirinya dengan itu sebelumnya. Saat ini, sudah ada beberapa ribu orang yang terdaftar. Dia mungkin tidak bisa meninggalkan kota Lautyi selama beberapa bulan. Saat ini, sekitar ARAI transmisi sudah ditutup. Jauh, beberapa ARAI Masters dapat terlihat sedang melakukan perbaikan di dalam. Saudara ini, saya bertanya-tanya kapan ARAI transmisi super ini dapat diperbaiki. Ye Yuan diam-diam memasukkan sekantung kristal esensi bumi ke penjaga kota itu dan bertanya. Penjaga kota melirik Ye Yuan dengan makna mendalam. Jelas, dia tidak berpikir bahwa pemuda ini sebenarnya sangat mahir. Baru saat itu ekspresinya meredah. Mengambil uang, penjaga kota itu secara alami menjawab setiap pertanyaan, mungkin 10 hari, mungkin setahun. Bagaimana saya bisa yakin tentang ini? Memperbaiki ARAI transmisi super ini memerlukan kaisar ARAI tingkat 9 untuk mengambil tindakan secara pribadi. Kota Lautyi kami tidak memiliki kaisar ARAI tingkat 9. Saat ini, Yang Mulia Kota sudah memerintahkan orang untuk pergi ke Down Heavenly Palace untuk mengundang kaisar ARAI tingkat 9. Tapi kaisar ARAI tingkat 9 sangat diminati. Apakah dia datang atau tidak, jam berapa dia datang, itu semua tidak pasti. Ini, ini aneh. Ye Yuan sangat khawatir tentang situasi Longteng dan tidak mau menunda bahkan satu detik. Karena itu, ia berangkat dalam perjalanan pada hari kedua setelah ia kembali ke Crimson Afterglow. Dia tidak berharap bahwa meskipun dia tidak menunda di Crimson Afterglow, dia ditahan di kota Lautyi ini. Seperti ini ya, aku ingin tahu bagaimana ARAI transmisi ini rusak. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menyebutkan ini, penjaga kota itu langsung berkobar dan berkata, jangan bicarakan itu. Orang yang terkutuk itu. Ternyata dia diburu oleh para tetua istana Down Heavenly Palace sampai di sini. Itu juga kebetulan ketika itu sesama tiba di sini, susunan transmisi kami dalam keadaan aktif. Pria itu membunuh beberapa orang setelah melakukan gerakan dan bahkan menghancurkan susunan besar. Orang bisa mengatakan bahwa ketika penjaga kota ini menyebut orang itu, pandangan ketakutan muncul di matanya. Jelas, kekuatan orang itu sangat hebat. Ketika Ye Yuan mendengar, dia juga kaget dalam hati. Keberadaan yang bisa dikejar oleh Down Heavenly Palace mungkin bukan orang baik. Selain itu, orang bisa mengatakan bahwa dari menghancurkan arai besar, orang itu pasti adalah karakter yang kejam. Merusak grain arai dari interior, seseorang bisa tersapu ke dalam aliran spasial yang bergejolak kapan saja. Ini akan bangkrut. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata kepada penjaga kota itu, yang ini sedikit tahu tentang formasi susunan. Mengapa tidak biarkan aku memulurkan tangan dan mencoba membantu? Penjaga kota tertegun dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, lupakan. Meskipun kota Laut Yi kita tidak memiliki kaisar arai tingkat 9, kami memiliki beberapa master arai tingkat 8. Lihat orang-orang itu di dalam, mereka semua adalah tokoh kelas master. Bantuan apa yang bisa Anda, anak nakal, tawarkan. Ye Yuan memasukkan sekantong kristal esensi bumi lain kepadanya dan berkata sambil tersenyum, kakak, kakak muda telah tertarik pada formasi sejak muda. Anda lihat, ada begitu banyak tuan di dalam. Kakak muda juga hanya ingin masuk dan pelajari. Anda lihat, usia mereka juga tidak muda lagi. Saya selalu berguna untuk pekerjaan kasar, bukan? Melihat tas kristal esensi bumi itu, penjaga kota sudah agak ragu-ragu. Memikirkannya, dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi dan berbicara untukmu. Tetapi apakah mereka menggunakanmu atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Tapi benda ini, maknanya sangat jelas, terlepas dari apakah itu sukses atau gagal, tas kristal esensi bumi ini adalah miliknya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak, apakah itu berhasil atau tidak, karena kakak muda mengeluarkan benda ini, saya tidak pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. kakak laki-laki juga memiliki pekerjaan yang sulit di sini. Mengambil minum sedikit alkohol untuk mengatasi kelelahanmu juga bagus. Penjaga kota itu berkata dengan tawa yang sungguh-sungguh, wah, kamu sangat masuk akal. Aku suka kamu, kamu tunggu di sini. Aku mendengar bahwa susunan transmisi rusak sangat parah kali ini. Tuan Wu mereka semua benar-benar kekurangan tenaga kerja. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan kakak. Ye Yuan diselundupkan ke dalam secara alami tidak untuk belajar. Dia ingin memperbaiki Grand R.I. Daripada menunggu apapun Kaisar R.I datang, itu tidak secepat mulai bekerja sendiri. R.I. transmisi super bukan satu R.I. besar, tetapi digabungkan bersama-sama dari banyak formasi R.I. besar dan kecil, sangat rumit. Di antara ini memiliki formasi R.I. tier 9, tier 8 juga, dan bahkan formasi R.I. tier 7. R.I. masters yang ada di dalamnya sekarang semuanya memperbaiki formasi R.I. di bawah tier 9. Formasi R.I. tier 9, secara alami hanya R.I. emperors yang dipahami. Namun, formasi R.I. ini bukan hal yang sulit bagi Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah sebabnya ia maju atas kemauannya sendiri untuk menawarkan jasanya, mengatakan bahwa ia ingin masuk dan belajar. Ketika Ye Yuan melihat pada saat ini, Tuan Wu saat ini benar-benar kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan. Mengelola pemulihan R.I. besar seperti itu jelas agak kuat baginya. Ye Yuan melihat penjaga kota naik untuk bertukar beberapa kata dengannya, lalu berbalik. Melihat Ye Yuan, penjaga kota tersenyum dan berkata, kamu, nak, beruntung. Tuan Wu kebetulan kekurangan tenaga dan meminta kamu untuk bergegas. Tetapi Tuan Wu berkata, jika kamu pergi dan menyebabkan masalah, dia akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kemarahan Master Wu sangat buruk. Kamu harus berhati-hati. Mengenai hasil ini, itu tidak keluar dari harapan Ye Yuan. R.I. transmisi super sangat rumit. Bagi T.R. 8 R.I. Masters, itu memang sedikit kuat. Dia menyapu pandangan sebelumnya dan tahu bahwa di dalam benar-benar kekurangan tenaga. Jadi dengan orang-orang mengantarkan diri ke gerbang, mereka seharusnya tidak menolak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Big Brother. Jangan lihat bagaimana Yonger yang masih muda, fondasi saya masih sangat solid. Saya tidak akan membuat kekacauan. Bab 855. N. Bagus itu solid. Jika tidak solid dan kamu mengganggu Tuan Wu, satu-satunya kematian yang mati adalah dirimu juga. Baiklah, ikut denganku kalau begitu, kata penjaga kota dengan tenang. Mengenai hidup atau mati Ye Yuan, dia tidak bisa diganggu. Selama ada uang untuk menghasilkan, itu baik-baik saja. Kedua orang baru saja akan berbalik dan pergi ketika tiba-tiba, suara yang jelas dan merdu menghentikan mereka dari belakang. Hei, hei, dua kakak, apakah kalian kekurangan orang yang mengetahui formasi susunan di sini? Berbalik untuk melihatnya, ternyata itu adalah wanita cantik yang mengenakan gaun bulu merah menyala. Wanita ini tampaknya bahkan sedikit lebih muda dari usia Ye Yuan. Tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ini sebenarnya telah mencapai pencerahan surga tingkat sembilan. Girly itu terlihat sangat cantik. Penjaga kota itu masih berpikir untuk terbang dari pegangan, tetapi begitu dia melihatnya, dia segera memadamkan api. Uh, kamu tahu formasi araai juga, penjaga kota bertanya. Gadis itu menganggupkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi dan berkata dengan sinar lebar, aku tahu, aku tahu. Jangan lihat bagaimana aku masih muda, aku seorang master RITR 7 yang benar-benar biru. Penjaga kota mengukur girly ini sedikit naik turun, tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Hah, kamu tidak percaya, aku akan menunjukkan langkah untuk kamu lihat. Gadis itu tampaknya telah mengalami beberapaan, dengan santai meletakkan formasi miniatur araai. Tekniknya sebenarnya mengalir lancar dan alami. Mata Yeyuan bersinar. Girly ini sepertinya berasal dari keluarga dengan ajaran mendalam. Hanya gerakan ini yang bahkan lebih kuat dibandingkan dengan beberapa araai master tingkat delapan. Mata penjaga kota itu berubah niat, dan dia menganggup dan berkata, baiklah, kamu datang juga. Gadis itu menatap Yeyuan dengan senyum puas dan mengikutinya juga. Tuan Wu, dua ini. Penjaga kota belum selesai berbicara ketika dia terganggu oleh master Wu, kalian masing-masing menyiapkan formasi miniatur tier 5 mini untuk saya. Jika Anda tidak dapat mengaturnya, tersesat sekarang juga untuk saya. Tuan Wu jelas sangat tidak sabar. Bahkan ada orang-orang yang datang untuk mencari bimbingan darinya setiap sekarang dan waktu dan diberi pakaian bagus olehnya. Sepertinya dia memang memiliki temperamen panas. Bibir gadis itu mengerut dan dia berkata dengan jijik, Cih, bukankah itu hanya formasi susunan tier 5? Hati-hati. Seperti yang dia katakan, gadis itu meniru apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan hanya menggunakan sekitar 10 napas waktu untuk menyelesaikan meletakkan formasi susunan tier 5. Master Wu sangat gembira saat dia melihat dan berulang kali memuji, bagus, bagus, bagus. Formasi gayung kristal mistik yang bagus. Kamu, Lassi, memang memiliki beberapa pencapaian dao. Kamu bisa tinggal. Kamu ikuti aku sebentar, aku, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Meskipun gadis itu terlihat mudah, tekniknya sangat terampil. Untuk dapat mengatur formasi RITR 5 dalam 10 napas waktu, pencapaian formasinya tidak akan terlalu buruk. Tuan Wu adalah seorang ahli. Dia secara alami bisa merasakan kecanggungan sekilas. Jujur saja, dia benar-benar tidak memiliki orang-orang seperti ini yang tahu tali di bawah tanggung jawabnya untuk bertindak sebagai asisten. Girly ini kebetulan sempurna. Hei, giliranmu. Girly itu menatap Ye Yuan dengan sinis dan berkata, dia kira-kira setua Ye Yuan dan tidak percaya bahwa Ye Yuan dengan santai bisa mengatur formasi RITR 5 seperti itu. Cepat, jangan buang waktu orang tua ini. RIT transmisi super ini rusak sangat parah. Kita harus menyelesaikan beberapa perbaikan pembentukan RIT mendasar sebelum Kaisar RITR 9 datang. Tuan Wu berkata dengan tidak sabar. Menyaksikan metode gadis itu, Tuan Wu tidak berpikir bahwa Ye Yuan juga bisa mencapai tingkat seperti ini. Formasi Gayung Kristal Mistik adalah formasi tier 5 RA yang sangat mendalam. Ingin menyelesaikan pengaturannya dalam 10 nafas memang agak sulit bagi tier 7 RA Masters. Ye Yuan mengangguk dan bergerak seperti kilat. Dengan gerakan ini, Master Wu dan tatapan gadis itu segera menajam. Bocah ini dengan sengaja memprovokasi saya, bukan. Ini sebenarnya formasi Gayung Kristal Mistik. Nona ini tidak percaya bahwa Anda dapat mengaturnya lebih baik daripada nona ini. Gadis itu diam-diam tidak senang. Tapi kinerja Ye Yuan mengecewakannya. 10 nafas. Hanya 10 nafas waktu yang menyenangkan, tidak lebih, tidak kurang. Ye Yuan juga selesai menyiapkan formasi. Melihat Ye Yuan selesai menyiapkan formasi, Master Wu tidak bisa menahan sedikit kebingungan. Para ahli dalam susunan sama dengan ahli alkimia, semua spesies langkah. untuk dapat memiliki pencapaian formasi seperti itu di usia muda bahkan lebih jarang. Dia tidak berpikir bahwa hari ini dia akan melihat mereka berdua sekaligus. Formasi Gayung Kristal Mistik yang didirikan Ye Yuan hampir identik dengan gadis itu. Bahkan waktu digenggam hanya bagus. Keterampilan ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Tuan Wu, selesai, kata Ye Yuan sambil sedikit tersenyum. Ah, bagus, sangat bagus. Kalian berdua cukup bagus, benar-benar tidak buruk. Ada formasi anak-anak tingkat tujuh di sana yang rusak sangat parah. Tidak banyak orang di sini yang memenuhi syarat untuk mengambil tugas. Keduanya Anda pergi dan mencobanya. Ingatlah, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda ketahui, datang dan tanya saya. Jangan merusak formasi susunan, kata Tuan Wu. Baiklah, Tuan Wu. Kita akan pergi, Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. Hei, untuk apa kamu berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Gadis itu buru-buru mengejar ketika dia melihat bahwa Ye Yuan pergi. Gadis itu mengejar Ye Yuan dan berkata dengan nada tidak ramah, Hei, brengsek. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja tadi? Ye Yuan bertingkah bodoh dan berkata, dengan sengaja. Apa artinya ketinggalan? Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Gadis itu mengerutkan mulutnya dan berkata, berhenti bermain posum. Mirip dengan formasi mistik Crystal Deeper, juga 10 napas. Bagaimana mungkin ada hal kebetulan seperti itu? Sombong, apakah kamu mudah sekarang? Dengan pencapaian formasi Ye Yuan, bagaimana bisa mengatur formasi RITR 5 membutuhkan 10 napas waktu? Alasan mengapa dia melakukannya hanya karena Ye Yuan tidak ingin terlalu menonjol. Selama dia mengendalikannya pada 10 napas waktu, Master Wu tidak bisa mengatakan apa-apa. Ye Yuan masih berpura-pura tidak tahu dan berkata, tidak sama sekali. Aku sudah mencoba yang terbaik sebelum nyaris berhasil menyelesaikan dalam 10 napas. Nona terlalu sensitif. Gadis itu bergedip dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Formasi mistik kristal diperbukanlah formasi tier 5 RI biasa, menyelesaikan dalam 10 napas, aku sudah tampil sangat baik, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Gadis itu memikirkannya dan merasakan bahwa itu masuk akal juga, dan dia berkata, masuk akal. Orang tua itu tadi, mendirikan formasi gayung kristal mistik mungkin sekitar 10 kali nafas juga. Bahkan jika Anda sedang semakin kuat, tidak mungkin untuk melampaui dia juga. Itu benar. Baiklah, waktunya ketat. Sebaiknya kita tidak kehilangan waktu dan memperbaiki formasi RI sekaligus, kata Ye Yuan. Gadis itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi panik di matanya. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, oh, benar, 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 cepat perbaiki formasi RI. Kumpulan formasi tier 7 RI ini adalah sepotong kue untuk Ye Yuan. Gadis itu jelas memiliki pencapaian yang sangat tinggi di formasi DAO juga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kedua orang selesai memperbaiki formasi anak tier 7 ini. He he, benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu cukup mengesankan dalam formasi RI. Untuk benar-benar dapat mengikuti kecepatan miss ini. Aku dipanggil Ding Siyu, kamu. Kamu Yuan. Ye Yuan, benar-benar tidak pernah mendengar sebelumnya. Formasi DAO jenius yang terkenal di wilayah ini, saya tahu semua. Belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Sepertinya para ahli berjalan di antara masa. Ding Siyu berpikir untuk waktu yang lama dan juga tidak tahu siapa Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, alam surgawi begitu besar, berapa banyak orang yang bisa kamu kenal. Baiklah, mari kita laporkan penyelesaian tugas kepada Master Wu. Bab 856. Apa, kalian sudah selesai memperbaiki, kalian berdua tidak punya tugas, kan? Mendengar Duo Ye Yuan melaporkan penyelesaian tugas, Tuan Wu terkejut sampai dia mengangkat suaranya. Cih, bagaimana bisa formasi deret tier 7 belaka melompati rindu ini? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya, kata Ding Siyu dengan Master Wu benar-benar tidak percaya dan segera pergi untuk memeriksa formasi RAE yang diperbaiki Duo. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa menahan rasa kagum sekali lagi. Formasi anak tier 7 ini benar-benar dipulihkan dengan sempurna. Dia memandangi Duo itu agak tidak berani untuk mempercayainya. Bukankah efisiensi ini agak terlalu tinggi? Formasi RAE tier 7 terlalu sederhana. lebih rumit. Kehilangan ini masih terburu-buru, kata Ding Si Yu. Ini, bisakah kamu memperbaiki formasi tier 8? Kata Tuan Wu, agak tidak pasti. Tentu saja, formasi RAE tier 8 tahap awal jelas bukan masalah. Ding Si Yu berkata dengan ekspresi bangga. Mengembalikan formasi RAE dan mengatur formasi RAE berbeda. Selama seseorang memahami prinsip dan struktur formasi susunan tier 8, dasar-dasar Ding Si Yu sangat solid. Formasi RAE tier 7 seharusnya telah dihafal di dalam hatinya sejak lama. Dia mungkin benar-benar mencoba-coba dalam formasi RAE tier 8. Master Wu memikirkannya, menganggupkan kepalanya, dan berkata, baiklah kalau begitu, para pembantu master RAE tier 8 agak pendek sekarang. Kamu pergi ke sana dan bantu mereka. Ding Si Yu tersenyum manis ketika mendengar itu. Memberikan Ye Yuan tatapan sombong, dia pergi ke arah kelompok master RAE tingkat 8 itu. Ye Yuan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Gadis ini jelas-jelas berselisih dengannya. Ini bersikeras untuk bersaing dengannya. Pandangan sekilas tadi dengan jelas mengatakan, saya dapat memperbaiki formasi RAE tier 8, bukan? Setelah Ding Si Yu pergi, Tuan Wu bertanya dengan agak lemah, bisakah? Kamu memperbaiki formasi tingkat 8 juga? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa memperbaiki formasi tier 8. Tuan Wu, Anda pergi dan bekerja dulu. Saya akan berjalan-jalan dan melihat di mana membutuhkan bantuan. Master Wu menghela nafas lega dan berkata dengan anggukan, baiklah, lalu kamu berkeliling dan lihat. Masih ada cukup banyak formasi susunan tier 7 yang membutuhkan orang untuk membantu. Kamu lihat tempat mana yang membutuhkannya, lalu lanjutkan dirimu sendiri. Jika Ye Yuan bisa memperbaiki formasi susunan tier 8 juga, Master Wu benar-benar harus menemukan lubang di tanah untuk merangkak ke dalamnya. Dua bocah kecil memiliki kekuatan seperti ini. Bertahun-tahun hidupnya benar-benar sia-sia. Tetapi mengenai kekuatan Ye Yuan, Tuan Wu masih sangat yakin. Membantu memperbaiki formasi susunan tier 7, Master Wu merasa sangat aman, dia juga tidak berencana untuk mengganggunya. Ding Siu sudah mulai bekerja di sisi ini. Formasi susunan level 8, jelas jauh lebih berat baginya. Namun, dia masih sangat memperhatikan situasi di sisi Ye Yuan. Melihat Tuan Wu datang sendirian, dia masih merasa sedikit kecewa. Sejak muda, dia belum pernah bertemu dengan R.I. Master di kelompok usia yang sama yang bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, bertemu Ye Yuan hari ini, keinginannya untuk menang atas orang lain juga tersulut. Meskipun dia agak percaya diri dengan kemampuan formasinya, tidak tahu mengapa, dia terus merasa bahwa Ye Yuan menahan sampai batas tertentu. Tuan Wu, mengapa Ye Yuan tidak datang? Ding Siu tidak bisa berhenti bertanya. Master Wu berkata, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memperbaiki formasi susunan tier 8, jadi saya membiarkannya berjalan sendiri dan melihat tempat mana yang perlu bantuan, kemudian dia bisa melakukannya. Dengan kekuatannya, memperbaiki formasi susunan di bawah tier 8 seharusnya tidak menjadi masalah. Berbicara secara logis, Ding Siu seharusnya sangat senang sekarang. Tapi tidak tahu mengapa, Ding Siu merasa bahwa minatnya agak berkurang. Lawan harus sebanding dalam kekuatan dan keterampilan agar menjadi menarik. Akhirnya berhasil bertemu lawan, tapi itu kesimpulan seperti ini. Ini membuat Ding Siu merasa bosan dan bosan. Seperti itu ya, maka aku akan mulai bekerja, kata Ding Siu sedih. Setelah Tuan Wu pergi, Ye Yuan mulai berjalan-jalan sendirian. Kadang-kadang, ketika dia melihat bahwa orang-orang membutuhkan bantuan, dia akan pergi dan membantu. Jelas bukan bahwa ia tidak dapat memperbaiki formasi RITR 8, tetapi apa yang ingin ia perbaiki adalah formasi di arah RITR 9. Hanya dengan sembarangan menyebutkan bahwa dia ingin memperbaiki formasi RITR 9, Master Wu pasti tidak akan setuju. Oleh karena itu, dia mengusir Tuan Wu, tetapi dia sendiri perlahan-lahan bergerak menuju formasi jajaran RITR 9 di sana. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Benar-benar mengesankan, adik kecil. Aku sudah melakukan hal yang lama di sini dan tidak mengetahuinya juga. Kamu memecahkan masalah begitu kamu datang, kata Master RITR 7, mengangkat jempol ke Ye Yuan. Elemen RITR formasi RITR ini agak membingungkan. Sebenarnya, mencari tahu itu tidak sulit. Lanjutkan, aku akan pergi ke sana dan berjalan-jalan, kata Ye Yuan. Adik, di sana sudah ada daerah formasi susunan RITR 9, memperingatkan RITR Master. N, aku tahu. Formasi susunan RITR 9 tidak begitu mudah ditemui. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. RITR Master itu menganggupkan kepalanya tetapi dipenuhi dengan kekaguman terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Lihat anak muda itu, rajin belajar. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Area formasi RITR 9 tidak memiliki satu orang. Semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, dan tidak ada yang memperhatikan tindakan Ye Yuan juga. Selain Ye Yuan, tidak akan ada orang yang terlalu tinggi memperkirakan kekuatan mereka sendiri untuk datang dan memperbaiki formasi TR 9. Formasi RITR 9 RITR 9 berbicara berbicara dalam hal formasi DAO itu tidak dianggap sangat sulit. Kaisar RITR tahap awal sudah bisa memperbaikinya. Setelah memahami formasi RITR 3 volume, pencapaian Ye Yuan dalam formasi DAO meningkatkan ketinggian baru. Memperbaiki formasi RITR 9 semacam ini tentu saja tidak sulit. Mengamati satu putaran di sekitar formasi RITR 9, Ye Yuan sudah memiliki skor dalam hatinya tentang struktur formasi RITR ini. Stabilitas formasi susunan TR 9 masih sangat kuat. Jadi kerusakannya tidak terlalu parah. RITR transmisi super ini, kerusakan paling serius masih formasi RITR 9 tingkat rendah. Kumpulan formasi RITR 9 ini, hanya bagian dari beberapa elemen RITR skala kecil yang hancur. Hanya saja struktur elemen RITR sangat kompleks dan termasuk dalam lingkup formasi RITR 9. Sangat sulit bagi master RITR 8 untuk memahaminya. Tapi ini bukan masalah bagi Yeyuan. Menyiapkan formasi RITR skala besar seperti itu, dia tidak bisa melakukannya. Tapi memperbaiki formasi RITR skala kecil ini, itu masih tidak masalah baginya. Yeyuan juga tidak banyak menunda dan langsung mulai memperbaiki elemen RITR skala kecil ini. Apakah kamu semua melihat Yeyuan? Oh, dia seorang pemuda, sedikit lebih dari 20 tahun, Tuan Wu bertanya. Dia menemukan formasi susunan TR7 yang merepotkan di sisinya, tapi dia tidak bisa mengatasinya sendiri, jadi dia memikirkan Yeyuan. Meskipun Yeyuan sangat baru untuk semua orang, dia terlalu muda. Ditempatkan di antara kelompok orang ini, sangat bantu sebelumnya katakan. Wajah Tuan Wu berubah hitam, dan dia berkata, omong kosong apa? Dia, formasi RITR 7 yang sangat kecil, mempelajari formasi RITR 9 apa? Sosok Master Wu bergerak, dan dia tiba di area formasi RITR segera dan melihat sosok muda yang ramai di sana. Dia segera terbang menjadi amarah yang menggelegar. Yeyuan, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berani menyentuh formasi RITR 9 tanpa otorisasi. Bagaimana jika kamu menghancurkan basis RITR bisakah kamu memikul tanggung jawab? Cepat berhenti untukku. Jika kamu masih tidak berhenti, jangan salahkan saya karena tidak sopan lagi. Tuan Wu awalnya memiliki temperamen yang berapi-api. Setelah melihat situasi seperti ini, dia langsung berkobar. Ini adalah misi yang Dewa Kota berikan kepadanya. Jika dia mengacaukannya, itu akan mengerikan. Bab 857 Raungan Tuan Wu mengejutkan semua orang. Cukup banyak orang meletakkan pekerjaan di tangan mereka dan berlari untuk menonton. Saat Ding Siyu mendengar Yeyuan, dia segera berlari. Saat dia melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Yeyuan sibuk tentang formasi RITR 9 Ayo, teman-teman, cepat datang, teman-teman, tangkap pang itu untukku, Tuan Wu meraung. Mata indah Ding Siyu berputar, menatap lekat pada Yeyuan. Beberapa penjaga kota bergegas-bergegas ketika mereka mendengar teriakan Tuan Wu. Tuan Wu memerintahkan, tangkap bocah ini untukku. Patahkan kakinya dulu sebelum bicara. Beberapa penjaga kota menerima pesanan dan hanya bisa maju, ketika mereka mendengar Ding Siyu berkata, tenangkan amarahmu, Tuan Wu. Perhatikan baik-baik, elemen arai skala kecil di tangan Yeyuan hampir selesai diperbaiki. Tuan Wu tercengang. Baru saat itu ia dengan hati-hati mengamati gerakan di tangan Yeyuan dan tidak bisa menahan guncangan hebat. Pegang kudamu, pegang kudamu, te tunggu sebentar lagi. Yeyuan tampaknya tidak mendengar kegaduhan di bawah ini sama sekali. Dia baru saja elemen arai di tangannya selesai diperbaiki sepenuhnya. Dia tidak tetap dan berlari ke tempat elemen arai lain untuk mulai memperbaiki. Ekspresi wajah Tuan Wu menjadi sangat menarik. Dia menatap pandangan Yeye seperti melihat hantu. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki elemen RITR9, apakah elemen arai diperbaiki atau tidak, dia masih bisa melihatnya dengan satu pandangan. Yeyuan, dia benar-benar memperbaiki elemen RITR9. Kalau lucon macam apa ini, bocah ini hanya berada di alam pencerahan surga. Dia benar-benar dapat memperbaiki elemen RITR9. Terlalu mengesankan, orang ini benar-benar jenius, berapa usianya saja. Untuk benar-benar mendapatkan pencapaian yang menantang surga di formasi Dao. Menentang surga, terlalu menentang surga. Mungkin, bahkan Grand Yan Divine Mungkinkah bocah ini akan menjadi penerus Grand Yan Divine King? Ye Yuan memperbaiki elemen RITR9. Melanda tuan-tuan RA ini bodoh dengan takjub. Performa menakjubkan semacam ini membuat mereka tanpa sadar memikirkan Grand Yan Divine King, Lu Lin Feng, dan melakukan perbandingan di antara mereka berdua. Ding Xiu menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya besar dan lembab seolah akan meneteskan air. Orang ini, ternyata dia benar-benar merasakannya di bawah harga dirinya untuk bersaing dengan saya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki formasi jajaran tier 8 juga karena dia terlalu jijik untuk memperbaiki formasi jajaran tier 8. Tujuannya untuk datang benar-benar untuk formasi jajaran tier 9. Pada titik ini, bagaimana mungkin Ding Xiu masih tidak mengerti tujuan Yeyuan Yeyuan pasti sedang terburu-buru untuk pergi juga. Jadi dia sengaja menyelinap ke dalam demi mengembalikan arah transmisi super ini. Dia, alam pencerahan surga, mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki formasi tier 9 pasti akan membuat orang tertawa lepas. Jadi dia dengan sengaja mengatakan untuk membantu, lalu mengambil kesempatan ketika semua orang tidak memperhatikan untuk memperbaiki sendiri formasi tier 9. Orang ini benar-benar terlalu benci. Kekuatannya jelas-jelas tangguh, tetapi dia sengaja mengikatnya. Ini merupakan penghinaan bagi wanita muda ini. Yeyuan tidak tahu bahwa itu dia sudah dibenci oleh Ding Siu tanpa alasan atau alasan. S. Masih merajam di sana untuk apa? Semua mendapatkan kembali uangmu untuk orang tua ini. Jika kamu menunda pemulihan formasi susunan, orang tua Wu meledak. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Para Master Araai yang menonton pertunjukan bubar dengan satu perintah, masing-masing kembali ke stasiun mereka. Ketika Master Wu menatap Yeyuan dengan tangannya penuh, tatapannya penuh keheranan. Setelah satu jam, Yeyuan akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan mundur. Dia menyeka keringat RITR9 benar-benar mengkonsumsi energi esensi. Bahkan dengan kecepatan pemulihan energi esensi saya, itu sebenarnya terlalu banyak bagi saya. Menyiapkan Grand Araai yang diperlukan secara alami untuk mengeluarkan energi esensi dalam jumlah besar juga. Kalau tidak, dengan kekuatan Yeyuan, tidak akan mengatur formasi TR9 mudah dilakukan. Bahkan jika itu adalah elemen RITR9 yang sangat kecil, energi esensi yang dikeluarkan juga cukup besar. Ah, Tuan Wu, benar-benar minta maaf. Ye ini juga terburu-buru untuk pergi, jadi itu sebabnya aku menggunakan rencana ini. Tolong jangan tersinggung. Yeyuan berkata dengan tatapan minta maaf. Wajah Tuan Wu merah padam. Dipanggil seorang master oleh seseorang yang bisa memperbaiki elemen RITR9 bagaimana dia bisa hidup sampai itu. Jangan, 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 jangan. Di depanmu, bagaimana aku berani menjadi, Tuan, kata ini. Bahwa, M Tuan Ye, formasi deretan TR9 ini, Tuan Wu buru-buru kata. Yeyuan secara alami mengerti artinya. Mengangguk, dia berkata sambil tersenyum, ranah kultifasi Ye ini terlalu rendah. Kecepatan perbaikannya agak lambat. Beri aku waktu sehari, formasi deretan TR9 ini semua harus bisa diperbaiki selesai. Mata Tuan Wu menjadi piring lebar saat dia bergumam. Ah, sehari. Lelucon macam apa itu? Bahkan jika Kaisar TR9RI diundang dari Down Heavenly Palace, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan perbaikan formasi TR9RI ini dalam sehari. Yeyuan benar-benar mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu sehari. Dan ini, bahkan lambat. Tuan Wu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kata-kata yang diucapkan monster benar-benar akan membuat orang awam hancur. N, waktu sehari, harusnya ada di sana. Tuan Wu, aku akan pulih sebentar dulu. Selesai berbicara, Yeyuan menelan pil obat dan pergi ke satu sisi untuk memulihkan energi esensi. Tak lama, Yeyuan dipenuhi dengan energi esensi sekali lagi dan kembali untuk memperbaiki formasi R.I. Master Wu mengikuti jejak Yeyuan, tampaknya memiliki beberapa kata yang sulit untuk diucapkannya. Yeyuan berkata dengan bingung, apakah Tuan Wu memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan ini, Yey? Te tolong berhenti memanggilku Tuan. Orang tua ini adalah Wu Junran. Tuan Yey, Anda hanya memanggil saya dengan nama saya langsung akan melakukannya. Itu, itu. Tuan Yey, ketika Anda memperbaiki elemen R.I., dapatkah Anda membiarkan ini Wu mengamati di samping? Tuan Wu berkata dengan malu-malu. Formasi sama dengan alkimia, keduanya dengan diam-diam belajar dari master menjadi tabu. Mengamati perbaikan elemen R.I. di sisi tidak diragukan lagi memiliki beberapa kecurigaan mencuri rahasia. Yeyuan tertegun, tapi dia berkata dengan murah hati, tidak ada salahnya. Jika Tuan Wu ingin melihat, cukup perhatikan sisi-sisinya. Ah, te terima kasih banyak, Tuan Yey. Wu Junran membungkuk dalam-dalam pada Yeyuan. Dunia seniman bela diri, mereka yang mencapai pertama melayani sebagai guru. Pencapaian formasi Wu Junran tidak bisa dibandingkan dengan Yeyuan. Belajar darinya juga merupakan sesuatu yang sangat alami, tidak perlu malu. Sebaliknya, kekuatan Wu Junran menjadi kurang, yang akan dipandang rendah oleh orang-orang. Untuk master R.I. TR-8, dia ingin menjadi pembangkit tenaga listrik R.I. Emperor bahkan dalam mimpinya. Kesempatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa melewatkannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik R.I. Emperor yang berasal dari Down Heavenly Palace tidak akan membiarkannya mengamati pemulihan formasi R.I. dalam jarak dekat juga. Sebagai perbandingan, Yeyuan jauh lebih murah hati. Yeyuan tidak memiliki area tabu mengenai hal ini. Dia dan Wu Junran tidak memiliki konflik kepentingan sama sekali. Bahkan jika dia benar-benar berhasil mencuri rahasia, dengan kemampuan pemahaman Wu Junran, tidak mungkin untuk mengejarnya dalam hidup ini juga. Karena itu, apa salahnya membiarkan dia belajar sedikit? Menghargai sapu tua milik seseorang, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya diri. Mengamati Yeyuan memperbaiki elemen area dari jarak dekat, guncangan di hati Wu Junran menjadi lebih intens. Ketika area transmisi super ini sedang disiapkan, dia ada di sana. Ketika Kaisar tingkat 9 area sedang menyiapkan formasi Araai, dia secara alami telah melihat sebelumnya dari jauh juga. Tapi keterampilan tier 9 Araai Emperors itu sebenarnya tidak sebagus Yeyuan. Tuan Ye ini terlalu hebat. Bab 858 Selama seharian, Yeyuan hampir menghabiskannya dengan pekerjaan. Memperbaiki formasi tier 9 juga merupakan tantangan yang luar biasa baginya. Energi esensinya habis sepenuhnya beberapa kali, kemudian diisi kembali melalui pil obat lagi. Intensitas semacam ini membuat Wu Junran tidak bisa berkata-kata dari menonton. Tapi Yeyuan tidak sesumbar. Dia hanya menggunakan waktu kurang dari satu hari untuk menyelesaikan perbaikan semua formasi tier 9 Araai Super Transmisi. Selesai. Seiring dengan elemen Araai terakhir yang sepenuhnya dipulihkan, Yeyuan merasa agak bersemangat juga. Akhirnya meninggalkan tempat ini. Tuan Ye benar-benar jenius. Bahkan jika Kaisar Araai tingkat 9 ada di sini, tidak mungkin melakukannya lebih baik daripada Tuan juga. Wu Junran terkesiap karena berkunjung. Lagi pula, bahaya Laut Setan Cautik jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tempat lain. Susunan transmisi Super diaktifkan secara perlahan. Formasi susunan meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Saat itu, gelombang kriuhan tiba-tiba terpancar dari luar. Ledakan. Penjaga yang mengawasi susunan transmisi langsung dikirim terbang oleh seseorang. Sesosok berlari di dalam. Nona, cepat keluar. Kamu melarikan diri dari rumah secara diam-diam, Tuan sangat marah dan ingin kamu segera kembali. Orang itu melihat Dingsiyu di kerumunan dengan satu lirikan dan berteriak keras. Tetapi araai transmisi sudah diaktifkan saat ini. Orang Dingsiyu membuat wajah lucu pada orang itu dan berkata dengan gembira, Huh. Kau memberitahu kakek, aku, Dingsiyu, juga bisa membuat tanda tanpa mengandalkan keluarga. Selesai berbicara, susunan transmisi meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. 300 orang termasuk Dingsiyu dan Yeyuan langsung menghilang dari pandangan. Ketika pria parubaya itu melihat Dingsiyu pergi begitu saja, dia menginjak kakinya dengan marah. Bukankah mereka mengatakan bahwa arai transmisi Super Yee CCT rusak? Mengapa itu diperbaiki begitu cepat? Tidak peduli bagaimana aku bergegas, aku masih selangkah terlambat. Huh. Setelah arai transmisi diaktifkan, aktifasi selanjutnya diperlukan menunggu hingga 3 hari setelahnya. Dalam 3 hari, Dingsiyu akan lari ke kebaikan tahu di mana dulu. 10 hari kemudian, sekelompok karavan dagang dengan lusinan orang bergerak di sepanjang jalan sempit yang berliku. Masing-masing di antara karavan dagang dipersenjatai sepenuhnya, seperti menghadapi musuh besar. Seniman bela diri ini di antara karavan dagang, masing-masing dan setiap orang tampak sangat pemberani. Sepertinya kekuatan tempur mereka semua tidak lemah. Pada saat ini, karavan dagang sudah memasuki batas laut Iblis Cautik. Mulai dari sini, mereka harus berurusan dengan bahaya yang datang dari semua sisi kapan saja. Penatua Broterliu, saya mendengar bahwa rute ini tidak begitu damai baru-baru ini. Sudah ada beberapa karavan dagang yang melahap sampai tidak ada tulang yang tersisa. Perjalanan ini, kita harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, pemilik Ian. Kelompok mercenari laut hijau kami adalah kelompok tentara bayaran terkuat kota Luoding, bukan salah satunya. Bersama kami di sekitar, Anda dapat merasa nyaman. Dengan kelompok mercenari laut hijau, Ian ini tentu saja merasa aman. Jika bukan karena itu, aku juga tidak akan menghabiskan banyak uang untuk mengundang kakak-kakak. Hanya saja hal-hal yang diangkut saat ini terlalu penting. Ian ini tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Pemilik Ian terlalu memikirkannya. Kafilah dagang lainnya yang dimusnahkan adalah karena kekuatan kelompok tentara bayaran yang mereka pekerjakan kurang, atau kafilah dagang tidak dapat melihat melalui situasi yang jelas. Dua keluarga kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami secara alami tidak akan membuat kesalahan semacam itu. Kedua orang ini berbicara, satu adalah pemilik karavan dagang bernama Yan Jun. Yang lainnya adalah pemimpin kelompok mercenari laut hijau kota Luoding yang disebut Liu Yuseng. Luoding City adalah kota terdekat dari Chautik Devil Sea, dan juga jembatan komunikasi antara Chautik Devil Sea dan dunia luar. Laut setan Chautik membutuhkan banyak barang dan bahan. Semua itu mengalir ke dalamnya dari tempat-tempat seperti kota Luoding. Karena lautan iblis Chautik menjadi sangat kacau, ia memiliki seperangkat aturan bertahan hidup sendiri. Oleh karena itu, beberapa pedagang melakukan transaksi berisiko tinggi semacam ini seperti Yan Jun. Tapi laut setan Chautik sangat berbahaya. Pedagang ini secara alami akan menyewa beberapa kelompok tentara bayaran juga untuk memastikan keamanan. Kelompok mercenari Laut Hijau adalah kelompok tentara bayaran yang kuat yang tidak ada duanya di kota Luoding. Tuan dalam hal ini mengacu pada seperti peramal seperti Tuan, bukan Tuan dan Murid. Bab 859 Yan Yuseng adalah seniman bela diri pencerahan surga tingkat ke-9. Berbicara tentang kota Luoding kecil yang mungil ini, dia sudah sangat kuat. Selain dia, seniman bela diri Green Sea mercenari grup semua veteran dari 100 pertempuran juga. Semua kekuatan mereka tidak biasa. Misi utama kelompok tentara bayaran kota Luoding adalah untuk mengawal karavan perdagangan ke Laut Setan Chautik. Mengumpulkan tahun demi tahun, kelompok tentara bayaran yang mampu bertahan adalah mereka yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tetapi selama bertahun-tahun, kafilah dagang yang sering menempuh jalan ini, mereka umumnya akan menyuap beberapa kekuatan besar dan kecil di jalan. Kekuatan kecil ini di Laut Setan Chautik juga hanya untuk merebut beberapa sumber daya budidaya. Selama karavan dagang ini cukup murah hati, mereka juga tidak akan memusnahkan semua orang. Bagi kekuatan-kekuatan kecil ini, karavan dagang seperti Lokio yang mereka kembangkan. Setelah tumbuh selama beberapa waktu, mereka akan memotong beberapa untuk dimakan. Hanya saja situasinya baru-baru ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dua atau tiga tim kafilah dagang sebelumnya menghilang di rute ini tanpa bisa dipahami, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Karena itu, para pedagang semua gelisah selama periode waktu ini. Yan Jun mengambil banyak sekali saat ini. Untuk mendapatkan jumlah uang ini, dia tidak berusaha untuk menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk menyewa grup mercenari Laut Hijau. Saat ini, di kereta kuda karavan dagang, seorang wanita menggendong seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun di tangannya, matanya dipenuhi dengan cinta kasih. Tuan Ye, benar-benar terima kasih banyak kali ini. Penyakit putriku terus-menerus menyiksanya sejak lahir. Kami telah mengundang banyak alkemis sebelumnya yang semuanya tidak dapat mengobati penyakitnya. Jika tidak karena bertemu dengan Tuan Ye, gadis kecilku mungkin tidak akan lama untuk dunia ini. kata wanita itu penuh terima kasih. Nama wanita ini disebut Lin Suang. Dia justru istri Sah Yan Jun. Dan gadis kecil di lengannya adalah putri mereka. Master Ye dalam kata-kata Lin Suang jelas adalah Ye Yuan yang datang jauh dari kota Laut Yi. Melewati beberapa tempat, Ye Yuan akhirnya pergi ke kota Luoding. Dunia luar tidak memiliki susunan transmisi yang mengarah langsung ke Laut Setan Caotik. Jadi, ingin memasuki Laut Setan Caotik, seseorang harus masuk dengan berjalan kaki. Di tempat-tempat seperti Laut Setan Caotik, bergerak sendirian terlalu banyak menarik perhatian orang. Para seniman bela diri itu tidak peduli siapa Anda. Membunuh dan merampas harta adalah hal yang sering terjadi. Meskipun perbatasan Laut Setan Caotik tidak memiliki banyak seniman bela diri tingkat tinggi, Ye Yuan tidak takut pada orang-orang itu. Tapi dengan cara ini, itu akan jauh lebih merepotkan. Ketika itu terjadi, karavan perdagangan Yan Jun membutuhkan seorang alkemis dan kebetulan merekrut dari dunia luar. Ye Yuan maju atas kemauannya sendiri untuk menawarkan jasanya. Meskipun upah Yan Jun sangat tinggi, tidak ada yang menerima tawaran itu sama sekali. Kekuatan tempur alkemis sangat lemah. Mengikuti kafilah dagang ke Laut Setan Caotik tidak berbeda dari melakukan bunuh diri. Status alkemis di kota Luoding sangat tinggi. Tapi mereka yang benar-benar berani memasuki Caotik Devil sih hanya sedikit. Ye Yuan tidak memiliki lencana alkemis tingkat tinggi. Ketika dia datang untuk menerima tawaran kerja, itu tidak bisa menghilangkan serangkaian yang mengejutkan. Tetapi dengan kekuatannya, setelah dia menunjukkan sedikit keahliannya, itu benar-benar meyakinkan Yan Jun. Putri Yan Jun dipanggil Yan Ling. Ketika dia masih mengenakan lampin, dia pernah ditangkap oleh seorang ahli Caotik Devil Si yang menggunakan cara khusus untuk melukai meridiannya. Saat itu, Yan Jun menghabiskan harga yang sangat besar sebelum menebus putrinya kembali dari tangan pihak lain. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa putrinya, yang ditebus kembali, akan benar-benar berakhir seperti ini. Tapi seniman bela diri yang menculik Yan Ling itu terkenal di zona perbatasan Laut Setan Caotik. Bahkan Liu Yuseng juga tidak berani memprovokasi. Tak berdaya, dia hanya bisa mengundang alkemis dengan tebusan raja untuk datang dan memperpanjang hidup putrinya. Kecuali, metode orang itu sangat mendalam. Beberapa tahun ini, kristal esensi bumi yang dikeluarkan Yan Jun melampaui puluhan juta. Tapi tubuh Yan Ling terus menurun. Kali ini, karena beberapa alasan khusus, suami dan istri Yan Jun tidak punya pilihan selain membawa serta putri mereka. Tapi tidak ada alkemis yang mau mengikuti karavan perdagangan mereka. Tanpa pilihan lain, Yan Jun terpaksa merekrut seorang alkemis di kota Luoding. Secara kebetulan, Ye Yuan kebetulan memikirkan cara untuk memasuki Laut Setan Caotik pada saat ini. Setelah melihat rekrutmen, ia berinisiatif untuk bergabung. Kakak besar Ye Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Ketika aku tumbuh dewasa, aku ingin menjadi seorang alkemis seperti kamu juga, dan menjadi seorang guru yang ditemok oleh puluhan ribu. Yan Ling menatap Ye Yuan dengan kagum dan berkata, Di bawah perawatan Ye Yuan, kondisi mental Yan Ling sudah jauh lebih baik. Dibandingkan dengan penampilan pucat dan sakit-sakitan dari sebelumnya, itu hanya mirip dengan dua orang yang berbeda. Ye Yuan menggosok kepala kecil Yan Ling dengan sayang dan berkata sambil tersenyum, Ling R secara alami berbakat dengan kecerdasan luar biasa. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi seorang alkemis yang luar biasa. Mata cerah Yan Ling bersinar, dan dia berkata dengan gembira, Kakak Ye Yuan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Kapan kakak Ye Yuan berbohong padamu sebelumnya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan benar-benar tidak menggoda Yan Ling untuk membuatnya bahagia. Gadis kecil ini berasal dari fisik Wood Spirit Bawaan, seorang alkemis alami. Bagi para alkemis, yang paling penting adalah pengendalian api dan kekuatan jiwa. Dan fisik Wood Spirit Bawaan memiliki afinitas alami dengan api, memiliki keuntungan yang melekat di jalur pengendalian api yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tapi keluarga Yan Ling hanyalah pejalan kaki dalam hidupnya. Dia secara alami tidak akan mengekspresikan terlalu banyak. Namun, ketika Yan Ling mendengarnya, dia melompat dengan gembira. Yay! Yay! Tunggu sampai Ling Er sama hebatnya dengan kakak besar Ye Yuan, aku pasti akan mengobati penyakit semua orang dan tidak membiarkan mereka disiksa seperti Ling Er. Ye Yuan sedikit terpana. Dia tidak berpikir bahwa seorang anak kecil benar-benar dapat mengatakan kata-kata semacam ini. Meskipun kata-kata ini sangat kekanak-kanakan, itu adalah aspirasi yang mulia. Itu juga harus menjadi tujuan seumur hidup seorang alkemis. Bagi seorang gadis kecil berusia 5 tahun untuk dapat mengatakan kata-kata semacam ini, dapat dilihat betapa menyakitkannya dia disiksa beberapa tahun ini. Bahkan Ye Yuan mendapat kejutan besar ketika pertama kali menatap Yan Ling. Seorang gadis kecil seperti ini sebenarnya bisa hidup sampai 5 tahun. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Orang harus tahu bahwa meridian bayi belum terbentuk dan juga sangat rapuh. Meskipun metode orang itu sangat mendalam, itu juga hampir menghancurkan vitalitas Yan Ling. Berbicara secara logis, itu bahkan dianggap sebagai keajaiban bagi Yan Ling untuk dapat hidup selama 1 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, meridian Yan Ling perlahan-lahan akan tumbuh. Tapi proses ini mengintensifkan penderitaan Yan Ling bahkan lebih. Jika bukan karena bertemu Ye Yuan, pasti Yan Ling sudah mati. Bahkan Ye Yuan sangat berhati-hati ketika memperlakukan Yan Ling juga, tidak berani melakukan kesalahan sedikitpun. Huhu, Ling R pasti bisa melakukannya. Ye Yuan mendorong sambil tertawa. Lin Suang menepuk punggung Yan Ling dan berkata dengan penuh kasih sayang, cari ayahmu untuk bermain. Ibu masih memiliki beberapa kata untuk diucapkan dengan kakakmu Ye Yuan. En. Yan Ling menganggup patuh dan merangkak keluar dari kereta. Setelah Yan Ling pergi, ekspresi Lin Suang menjadi husyuk ketika dia berkata, Tuan Ye, aku tahu itu agak kasar, tapi aku masih memiliki masalah yang ingin aku minta darimu. Mengenai perilaku Lin Suang, Ye Yuan tidak terlalu terkejut. Dia berkata, Nyonya Yan khawatir perjalanan ini tidak akan berjalan mulus dan ingin mempercayakan Ling R kepada aku. Lin Suang membeku. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sudah benar-benar melihat pikirannya. Dia menganggupkan kepalanya sekaligus dan berkata, Pemilik dua karavan dagang yang hilang, kami suami dan istri sangat akrab dengan mereka. Mereka berdua orang yang sangat berhati-hati. Mereka sudah menempuh perjalanan ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendapat masalah. Tidak berharap bahwa kali ini, mereka akhirnya. Bab 860. Karena Nyonya tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, mengapa Anda masih ingin melakukan transaksi ini dengan pemilikian? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun perdagangan perjalanan seperti mereka membawa kepala mereka diikat pinggang mereka di tempat pertama, itu sebenarnya tidak berbahaya seperti yang dibayangkan orang lain di masa normal. Suap apa yang diharapkan, dan mereka bisa hidup. Kecuali mereka benar-benar menyinggung orang-orang itu dengan buruk, jika tidak, mereka tidak akan membunuh dengan kejam. Terutama Yan Jun jenis ini, dia bahkan lebih dari seorang veteran dari rute ini. Koneksi dan sumber dayanya secara alami tidak perlu dikatakan. Atau yang lain, akan sangat sulit untuk menyewa grup mercenari Laut Hijau juga. Jika perjalanan ini benar-benar berbahaya, Yan Jun tidak perlu mengarungi situasi yang berantakan ini. Tidak peduli bagaimana barang itu, itu tidak sama berharganya dengan nyawa seseorang. Ekspresi Lin Suang meredup ketika dia mendengar itu dan berkata, karena kita akan melakukan perjalanan ini, kita tentu punya alasan untuk melakukan perjalanan ini. Jangan tanya lagi, Tuan Ye. Ye Yuan berkata, seperti ini ya, Ye Yuan inilah yang gegabuh. Karena Yan Jun mengantarkan barang-barang ini dan bahkan membawa seluruh keluarganya, perjalanan ini jelas lebih penting daripada kehidupan mereka. Tuan Ye, Lin Suang memohon padamu. Jika kita menghadapi bahaya, bisakah kamu membawa Ling Er dan pergi dulu? Jangan khawatir, bahkan jika kita suami dan istri mati, kita juga akan mengukir jalan berdarah untukmu dan Ling Er, kata Lin Suang dengan tegas. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mungkin Nyonya terlalu khawatir. Tidak ada banyak bahaya dalam perjalanan ini. Tapi karena Nyonya berkata begitu, Anda akan menuruti keinginan Anda. Fisik wood spirit bawaan, itu adalah fisik roh yang sangat langka. Bahkan Ye Yuan hatinya tergerak karena penghargaan terhadap bakat. Lin Suang sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata, lalu Ling Er akan dipercayakan kepada Tuan Ye. Setelah Lin Suang pergi, ekspresi Ye Yuan sedikit gelap juga. Suasana semua orang agak aneh. Ye Yuan jelas telah mendeteksi itu sejak lama. Lebih penting lagi, persepsi Ye Yuan jauh lebih akut dibandingkan dengan orang biasa. Sebenarnya, sejak mereka memasuki area Cautic Devil Sea, Ye Yuan menyadari bahwa ada seseorang yang menatap mereka. Tim karavan besar yang memasuki Laut Iblis Cautic tidak menjadi sasaran orang adalah mustahil. Tetapi kekuatan orang yang membayangi itu agak terlalu tinggi. Celepuk! Celepuk! Dua suara tabrakan datang dari luar satu demi satu. Setelah itu, menjadi berantakan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia juga turun kereta. Tidak jauh dari situ, dua mayat terbaring di tanah. Liu Yuseng dan Yan Jun, mereka berdua mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka. Tuan Ye datang, cepat biarkan Tuan Ye memeriksanya. Keduanya mati begitu aneh, tanpa luka di tubuh mereka. bagaimana mereka mati. Melihat Ye Yuan datang, seseorang berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Yan Jun melihat Ye Yuan, dia buru-buru maju untuk membungkuk juga, berkata, Tuan Ye, kedua saudara ini tidak memiliki penyakit atau penyakit. Baru saja, mereka berjalan dengan sangat baik, bagaimana mungkin mereka meninggal. Ye Yuan tidak berbicara. Naik dan memeriksa kedua mayat itu sedikit, dia berkata sambil menghela nafas, mereka berdua telah dihantam oleh penyergapan orang lain sejak lama. Hanya sejauh ini yang menunjukkan efeknya. Dua orang ini adalah anggota kelompok tentara bayaran Laut Hijau. Ye Yuan secara alami tidak akan mendiagnosis setiap orang sekali. Ekspresi Yan Jun berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Ini. Dua bersaudara ini makan dan tinggal bersama kami. Kapan mereka terkena serangan? Sepanjang jalan, sebagian besar waktu dihabiskan di hutan belantara. Semua orang juga bersama. Untuk dapat menyergap kedua orang ini tanpa suara, seberapa kuat-kekuatan mereka harus. Liu Yuseng mengerutkan kening dan berkata, dua bersaudara ini dikirim untuk beberapa waktu kemarin. Mungkinkah mereka ditusuk dari belakang oleh seseorang selama periode waktu itu. Perjalanan pengiriman seperti ini tidak jauh berbeda dengan bertempur dalam perang. Mengirim dua orang untuk mencari jalan, dan untuk melihat apakah ada gerakan, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Tetapi mereka tidak berharap bahwa perjalanan menyebabkan mereka kehilangan nyawa mereka. Kekuatan dua saudara ini tidak lemah. Mereka berdua seniman pencerahan rilem surga pencerahan. Jika mereka disergap oleh orang-orang, tidak mungkin untuk memiliki reaksi nol, kan? Ekspresi Yan Jun sedikit suram saat dia berkata. Hanya dua jenis kemungkinan. Pertama adalah mereka diracuni oleh orang-orang tanpa diketahui. Kedua adalah bahwa kekuatan orang yang menyergap mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Saat berbicara, Liu Yuseng memandang ke arah Ye Yuan, jelas mencari pendapatnya. Ye Yuan adalah satu-satunya alkemis dalam karavan perdagangan. Dia secara alami memiliki hak terbesar untuk berbicara. Tapi dia melihat Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Melihat kebingungan semua orang, Ye Yuan berjongkok dan dengan ringan menekan beberapa kali pada salah satu mayat. Kemudian kekuatan telapak tangannya tiba-tiba meludahkan. Benda kecil berwarna hitam tiba-tiba keluar dari kulitnya. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa tidak diserang teror. Pada titik ini, bagaimana mungkin semua orang masih tidak menyadari bahwa apa yang membuat kedua orang ini kehilangan nyawa adalah warna hitam kecil ini. Setelah serangga hitam kecil merangkak keluar dari kulit, itu berubah menjadi aliran cahaya dengan jagoan, ingin melarikan diri. Di mana kamu berlari, tapi Liu Yuseng sudah lama bersiap. Ledakan kekuatan tiba-tiba meletus dan kebetulan menabrak serangga kecil itu. Liu Yuseng mengulurkan tangan dan mencengkram, meraih serangga kecil di tangannya. Mencermati, bak kecil ini hanya seukuran kedelai. Tampaknya tidak memiliki aspek yang luar biasa, tetapi sebenarnya merenggut dua nyawa. Bak macam apa ini, untuk benar-benar hebat, Liu Yuseng berkata dengan wajah muram. Bak ini disebut heart-deforing bak, secara khusus dinaikkan dengan darah dan esensi seniman bela diri. Ia dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit seniman bela diri dan tiba langsung di jantung melalui meridian, merasuki hati seniman bela diri dan melahap jantungnya. Esensi darah. Dan proses ini, seniman bela diri hanya akan memiliki rasa sakit seperti digigit nyamuk, sangat sulit ditemukan. Jika seseorang lalai, mereka akan menyerah padanya, kata Ye Yuan. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar itu. Bak kecil ini benar-benar mustahil untuk dijaga. Bahkan jika seniman bela diri meningkatkan kewaspadaan mereka, itu juga tidak mungkin untuk memusatkan perhatian dari pagi hingga malam. Sepanjang orang sedikit rileks, bukankah mereka akan mati tanpa alasan atau alasan. Bak kecil ini sebenarnya sangat tangguh. Ye Yuan menganggup dan berkata, ini bahkan lebih luar biasa daripada yang kamu bayangkan. Pemimpin Liu, lebih baik membuangnya. Ukulanmu barusan tidak cukup untuk menyebabkan kematian. Saat ini dalam keadaan animasi yang ditangguhkan. Ketika kamu mengendur, mungkin saja datang dan memberi anda gigitan. Wajah Liu Yuseng tiba-tiba berubah, seluruh orangnya hampir melompat, dan dia secara naluriah membuang bak pemakan hati di tangannya. Saat itu, cahaya dingin menyala. Ye Yuan menarik pedangnya secara langsung untuk membagi heart-deforing bak menjadi dua bagian. Dengan ini, itu lebih mematikan daripada mati. Meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuh barusan, aku juga menggunakan kekuatan 30% sampai 40%. Bak kecil ini benar-benar masih bisa bertahan. Liu Yuseng berkata dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Ye Yuan berkata, aku sudah mengatakan, itu bahkan lebih mengesankan daripada yang kamu bayangkan. Hal yang paling menakutkan tentang heart-deforing Bugs bukanlah bahwa ia membunuh orang secara tidak kasat mata, tapi heart-swooring bak suam. Semua orang menghirup udara dingin. Mendengar arti kata-kata Ye Yuan, masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bak pemakan hati ini tidak hanya dapat melahap esensi darah, tetapi juga memiliki kekebalan yang sangat tinggi terhadap serangan energi esensi. Oleh karena itu, gerakan pemimpin Liu sekarang benar-benar tidak dapat menyebabkan kematian. Tidak dapat merasakan apapun hanya dengan satu atau dua, tetapi jika jumlahnya naik, itu akan benar-benar disebut sangat mustahil untuk dijaga, kata Ye Yuan. Seolah mengkonfirmasikan kata-kata Ye Yuan, semua orang tiba-tiba mendengar serangkaian suara berdengung. Segera setelah itu, serangga hitam kecil yang menghancurkan langit dan menutupi bumi mengerumuni kafilah dagang dari segala arah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.